Halo anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Devi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 8 yakni sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada bagian ini, ini adalah bagian kedua yang akan membahas mengenai mekanisme pernapasan manusia, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, dan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Oh iya, jangan lupa di-like, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini boleh bermanfaat buat anak-anak ibu sekalian. Nah, kita langsung saja saksikan selamat dan semangat belajar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernafas, itu berlangsung dua mekanisme anak-anak. Yang pertama, menghirup udara atau dengan bahasa lain inhalasi atau inspirasi. Dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi. Yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus pada paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, dan otot perut. Satu lagi, diafragma. Nah, diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, kebalikannya, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada, disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, maka disebut sebagai pernapasan perut. Nah, yang kedua adalah frekuensi pernapasan. Ingatkah kamu berapa frekuensi pernapasanmu selama satu menit? Apakah sama frekuensi pernapasanmu dengan temanmu? Kira-kira anak-anak ibu faktor apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Nah, mari kita bahas. Faktor yang pertama adalah umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasan. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Nah, faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh. Sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Posisi tubuh itu adalah faktor yang keempat ya, anak-anak. Nah, posisi tubuh ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak memerlukan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasan kita akan rendah. Nah, faktor yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas, lebih banyak, pasti membutuhkan energi yang lebih banyak juga, dibandingkan orang yang tidak melakukan aktivitas atau duduk santai, tiduran. Nah, ketika tubuh memerlukan banyak energi anak-anak, maka tubuh itu perlu lebih banyak oksigen untuk melakukan metabolisme menghasilkan energi, sehingga frekuensi pernapasannya menjadi meningkat. Nah, selanjutnya adalah volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam. Nah, yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau secara normal. Nah, volumenya ini sekitar 500 mili. Yang kedua adalah volume cadangan ekspirasi. Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 mililiter. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Nah, volume cadangan ekspirasi ini sama seperti volume cadangan ekspirasi sebesar 1500 mililiter. Yang keempat adalah volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal, volumenya sekitar 1000 mililiter. Jadi, udara di paru-paru kita tidak pernah kosong ya anak-anak. Nah, yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 mililiter. Nah, yang terakhir, ke enam, kapasitas total paru-paru. Ingat yang tadi yang total ya anak-anak, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4500 mililiter. Nah, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah influenza. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya, yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Agar kita tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya selalu menggunakan masker ketika berkendaraan, rajin mencuci tangan, dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua adalah tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Nah, apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus ini akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejalanya, yaitu sakit tenggorokan, batu, sakit kepala, radang, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Yang ketiga adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang-orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganannya yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Yang keempat adalah Pneumonia Nah, penyakit ini merupakan terjadi karena infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebab pneumonia antara lain karena infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru pendarita pneumonia terdapat cairan yang kental. Nah, cairan inilah yang dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejalanya itu demam, batuk berdahat, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan mengalami kesulitan bernafas. Penanganannya dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang kelima adalah tuberculosis atau TBC. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri mikrobakterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri masuk ke paru-paru, ini akan menyebabkan infeksi, sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang diinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut, agar tidak menyebar luas. Nah, pada saat imun lemah, bakteri ini masuk dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Nah, gejalanya itu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Yang keenam adalah asma. Nah, asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Nah, asma ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang menyebabkan asma antara lain, masuknya zat pemicu atau alergi, pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan, dan lain-lain. Masuknya alergen, akan memicu tubuh, untuk menghasilkan senyawa kimia, seperti prostaglandin, dan histamin. Senyawa ini yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Nah, oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Nah, yang terakhir adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terjadi pada jaringan dalam paru-paru. Jika tidak ditangani, akan menyebar ke seluruh bagian paru-paru. Nah, gejalanya itu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas pendek, dan sakit pada bagian dada. 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan, 10-15% terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya, menghirup debu, udara terpolusi, atau termasuk akibat menjadi prokopasif. Sekian penjelasan ibu mengenai mekanisme, frekuensi, volume, serta gangguan pada pernafasan. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti. Dadah, sampai jumpa. Selamat menikmati.